Wow, yeah, bakar semuanya, Baunan, yeah. Hai guys, selamat datang lagi di channel Pandu Gaming. Di video kali ini kita akan main Roblox lagi, ya. Yee, dan di video kali ini, guys, Pandu Gaming dan Paunet akan coba mainkan game Become Autiki. Wow, udah lama banget kita tidak memainkan game ini, Paunet. Ya, Paunet ada manusia kacang tuh, Pandu Gaming. Katanya Paunet, Paunet pengen memakannya, guys. Ya, bayangkan. Itu monster, Paunet. Oke, guys, jadi kita akan mainkan game Become Autiki lagi, guys. Dan di sini ada karakter baru lagi, nih. Kalian tahu sendiri, kan, game Become Autiki ini salah satu game dengan animasi terbaik di Roblox, guys, ya. Dan kita akan lihat seperti apa karakter barunya dan animasinya tentunya, guys, ya. Tapi sebelum kita lanjut ke episode kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu, ya. Dan jangan lupa untuk di subscribe. Subscribe sekarang juga, karena semua itu gratis. Ada yang kalian tunggu, tinggal pencet tombol subscribe-nya. Let's go. Kita mulai permainannya, Paunet. Apa, Paunet? Ini apaan, Pandu Gaming? Ini apa? Ini Jumbojos, kah? Tapi Jumbojos warna hijau. Waduh. Jangan nakut-nakutin Pandu Gaming, gitu, kan. Untung aja ini game roleplay, guys, ya. Kalau game Garden of Banban beneran udah dimakan sama Jumbojos, Pandu Gaming. Ini karakter apa, nih? Oke, kita akan coba aja. Ayo, Paunet, dipakai, Paunet. Wow, karakternya besar juga, guys, ya. Sama seperti Jumbojos. Ah, Paunet giginya tajam, Pandu Gaming. Iya juga, Paunet. Ya, seperti Dracula. Wow, Paunet bisa terbang juga. Gimana caranya, Paunet? Pandu Gaming kok nggak bisa, Paunet? Apa, Paunet? Pencet spasi doang, Paunet Gaming. Gimana nih, Paunet Gaming udah pencet spasi? Mungkin dua kali, nggak juga, guys. Pencet control dua kali, shift dua kali, nggak bisa. Gimana caranya, Paunet? Pandu Gaming pengen terbang juga. Apa, Paunet? Yee. Paunet, gimana caranya, Paunet? Apa, Paunet? Paunet juga nggak tahu, Paunet Gaming. Nyebelin banget. Ayo, Paunet, masuk ke dalam map-nya, Paunet. Nah, kita udah berada di dalam map-nya. Dan kita akan coba dulu, guys. Mungkin ditahan. Pastinya nggak juga. Ini malah lompat-lompat, guys, ya. Gimana caranya, sih? Dan di sini ada animasi bernyanyi. Ini adalah animasi FNF, guys, ya. Nah, ini dia. Dia akan bernyanyi. U, I, O, A, A, ding, ding, bereding, ding, ding. Apa, Paunet? Apa, Paunet? Paunet ngomong-ngomong di mana, Paunet? Apa, Paunet? Tadi Paunet meninggal. Ya ampun. Supernya, Paunet terlepar ke luar map, guys, ya. Dan di situ ada gerakan yang kedua, guys, ya. A, S, F, T, G, 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 G. Ya ampun. Apaan, Nggak kocak? Turuf abjad, guys, ya, namanya. Oke, kita akan coba gerakannya. Oh, ini jogetnya, guys, ya. Joget apaan, Nggak kocak? Kacau banget. Kayak ngamuk gitu malahan. Oh, itu dia Paunet. Apa, Paunet? Paunet nggak bisa gerak nih Pandu Gaming. Cuma di tempat doang. Emangnya kenapa pencet maju dong pas sini? Paunet nggak bisa. Ini udah dipencet maju. Sepertinya Paunet ngebak nih Pandu Gaming. Soalnya udah tiga kali, ha. Nah, udah tiga kali kayak gitu terus, Paunet. Dan sepertinya gamenya emang ada bug-nya, guys, ya. Soalnya di sini Pandu Gaming nggak bisa gerakin kursornya Pandu Gaming. Kecuali kita pergi ke setting. Nah, ini udah bisa digerakin, guys, ya. Dan di sini di pengaturannya, tombol save lock-nya udah diatur sama developernya. Nggak bisa diganti lagi. Perasaan tadi bisa dan sekarang udah nggak bisa lagi. Oke, kalau gitu kita akan coba animasinya aja nih, Paunet. Dan di sini ada animasi yang ketiga, guys, ya. Namanya adalah Tarian Bodo. Bayangkan. Oke, kita akan coba. Wah, ini dia joget bareng, Paunet. Eh, 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 eh. Wajah menyeramkan jogetnya kayak gini, gitu, kan. Oke, jogetan yang keempat seperti ini. Angkat tangan. Kayak lagi demo. Dan di sini ada Tarian yang ketiga, guys, ya. Ini dia Tarian yang ketiga. Eh, 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 eh. Cuma gitu dong. Dan di sini larinya seperti ini, guys. Larinya lumayan lucu, guys, ya. Kayak animasi-animasi kartun gitu, coy. Tapi sayangnya, Paunet, nggak bisa jalan. Nggak bisa lari, Paunet. Ayo kejar Pandu Gaming, Paunet. Ah, Paunet, gimana caranya nih Pandu Gaming? Udah, Paunet, reset karakter aja, Paunet. Dan sekarang kita akan mencoba game pasnya, Paunet. Let's go. Game pasnya ada di ujung, kalau nggak salah, guys, ya. Ini Sonic XC. Ini AUSAN. Dan di sebelah sini ada Generation 2NL. Ya, pokoknya itulah, guys, ya. Dan ini dia skim di toilet, guys. Ini adalah karakter barunya. Ayo, Paunet. Ya, Paunet, jadi apa tuh, Paunet? Apa, Paunet? Aku menjadi manusia apel sini. Kau Pandu Gaming, kau suka makan apel, kan? Akanku makan kau. Berani-beraninya kau memakan kaum apelku. Bayangkan, Paunet, jadi monster kabur. Ayo, Paunet, sini, Paunet. Beli dulu game pas ini, Paunet. Dan ini harganya 300 Robux, guys, ya. Oke, guys. Kita langsung beli. Dan ini gimana pencet oke-nya, kocak. Kursornya nggak bisa dipencet. Semoga aja udah kebeli, ya. Oke, sekarang kita akan menggunakannya. Ya, guys, ini dia skibit. Ya ampun, apa yang terjadi? Kocak. Paunet, ngapain tidur, Pandu Gaming? Ngebug sepertinya, Pandu Gaming. Wow, di sini ada skibit di toilet yang sangat besar, guys, ya. Dan ini warna-warni. Ngomong-ngomong apa, menurut? Seperti rainbow fresh. Jangan deket-deket, dong. Bau mulutnya, Paunet. Ini besar banget, guys, ya. Dan di sini ada versi tentaranya. Di sini ada skibit di toilet warna kuning. Dan ini juga warna kuning. Apa bedanya? Kayaknya sama aja. Dan kepalanya banyak, guys. Lihat aja, nih. Oh my mom. Kita akan coba dari yang kecil aja, Paunet. Di sini ada skibit di toilet berlari, guys, ya. Oke, sepertinya ini skibit di toilet parasit, ya. Kita akan coba menggunakannya. Ini dia. Skibit di dap-dap. Yes, yes, yes. Skibit di dap-dap. Nip, nip. Paunet ngebug tuh sepertinya. Ngapain tidur, Paunet? Ah, Pandu. Bukan tidur, ngebug, nih. Ayo, Pandu. Kita masuk ke dalam map-nya. Nah, kita udah berada di dalam map-nya, guys. Dan ngomong-ngomong, skibit di toilet parasit yang kuning ini larinya cepat banget. Ya, lihat aja, nih. Dan dia sambil kayak ngomong gitu. Oke, dia nggak ngomong lagi. Perasaan tadi dia ngomong, tuh, tuh. Dia ngomong, guys, ya. Brr, skibit di dap-dap. Yes, yes, yes. Skibit di dap-dap. Nip, nip. Serem banget, kocak. Dan sekarang kita akan coba animasinya, Paunet. Ayo, Pak. Kita coba. Di sini ada animasi mati. Oke. Oh, dia flash kayaknya, guys, ya. Kenapa become a tiki animasinya kayak gini sekarang? Banyak bug-nya, Paunet, ya. Dan di sini ada menyamar. Oke, menyamainya. Oh, menyamar. Kepalanya masuk ke dalam toilet, Paunet. Keren juga. Dan kalau lari, dia akan muncul, guys. Keren, keren, keren. Dan di sini ada mini, nih. Dia dikendalikan sama skibit di toilet parasit. Bentar. Dia perasaan skibit di toilet parasit kok dikendalikan, sih, kocak. Oh, dilempar gitu, Paunet. Ah, Paunet, di situ ada Jumbo Joss, Pandu Gini. Ayo kita sabotasi dia, Pandu Gini. Ya, apa yang terjadi, Paunet? Tiba-tiba dia error, guys. Ya, bayangkan. Keren, keren. Kita akan sabotasi dia juga. Rasakan itu. Ayo, mana sabotasi dia, Paunet. Lempari dia dengan skibit di toilet parasit. Wow, banyak banget. Awas, Pandu Gini. Bisa memakan kita, Paunet. Oh, kita akan coba lemparin. Kita lempar yang banyak, guys, ya. Ternyata tadi itu dia bukan dikendalikan sama skibit di toilet parasit, guys, ya. Melainkan ini seperti anak-anaknya gitu. Kita akan coba lemparin yang banyak. Lihat aja tuh. Banyak banget, cuy. Kita akan coba jatuhkan di tanah ini sebagai jebakan, Paunet. Agar jika ada orang atau monster yang lewat, mereka akan langsung dikendalikan sama skibit di toilet parasit, Paunet. Dan di sini ada mobil. Kita akan coba naik mobilnya, guys. Ya, biasanya soalnya ada bug-nya gitu. Dan oke, itu dia bug-nya, guys. Iskipannya langsung muncul semuanya, ya. Paunet, bisa nggak, Paunet? Apa, Paunet? Bisa, dong. Ini Pandu Gini kenapa nggak bisa jalan, ya? Oh, sepertinya Pandu Gini duduk di kursi penumpang. Nah, ini dia. Jangan tabrak-tabrak, dong, Paunet. Skibit di dub-dub, yes, ya. Ya, malah Pandu Gini pencet flash. Oke, kita akan coba menggunakan animasi yang ketiga, guys, ya. Kita akan sambil melemparkan parasit-parasit skibit di toilet kita. Ya, nggak bisa, guys. Kalau menyamar, dia ngilang. Kagak ada di dalam mobilnya, guys, ya. Tapi di sini bisa dimunculin lagi. Hilang, ada, hilang, ada, hilang, ada, hilang, ada. Lihat tuh bug-nya, langsung muncul kepalanya semua, guys, ya. Tapi ngomong-ngomong, pasti ada animasinya, tuh. Tapi gimana caranya? Dan di sini kalau lompat kepalanya, malah lompat-lompat juga, guys, ya. Malah hilang-hilang kepalanya, bayangkan. Oke, guys, kita akan gunakan karakter berikutnya. Di sini ada belari juga. Belari, belari. Semuanya namanya belari, Paunet, ya. Dan ini karakter apa nih, coy? Warnanya putih gitu. Dan di kepalanya botak, ya, kayak Paunet, gitu, kan. Dan ada rambutnya juga bener-bener mirip dengan Paunet. Jangan-jangan ini, Paunet versi hantu lagi. Ah, Paunet, us. Gak boleh ngomong gitu sama orang tua. Emangnya Paunet udah meninggoy. Maksudnya di masa depan. Oke, kita akan coba langsung menggunakannya aja. Ini dia. Skibidi toilet hantu Paunet. Skibidi dub-dub, yes, yes, yes. Dan Paunet sepertinya ngebak lagi, tuh. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam map-nya, guys. Nah, sekarang kita akan coba gerakannya, ya. Di sini ada bernyanyi, guys. Dan bagi kalian yang nggak tahu bernyanyi ini apa, inilah gerakan dari animasi FNF, guys, ya. Yang nyanyinya... Pokoknya error-error gitu nyanyinya. Nah, ini dia, guys. Nah, kalau ke bawah seperti ini, ke atas seperti ini. Kayak ketawa gitu, Paunet, ya. Dan kalau ke kanan seperti ini, udah kayak mau makan aja. Kalau ke kiri seperti ini. Ke kiri melihat ke atas. Dan di sini ada mati juga atau flashnya. Muter-muter. Emangnya pas, ya? Oh, pas, guys, ya. Langsung masuk ke dalam toiletnya. Wah, animasinya keren, kan? Dan di sini yang ketiga adalah menyamar. Nah, kita akan jalan pelan-pelan, Paunet. Agar nggak ada orang yang tahu. Kita akan coba kerjain player lain, guys, ya. Di mana ini player lainnya, Paunet? Bentar dulu lah, cuma kita bertiga doang. Kira ini yang main game ini rame, gitu kan? Cuma kita bertiga doang, Paunet. Oke, sekarang kita akan coba bongkar penyamaran kita. Wajahnya senyum, gitu. Jadi nggak menakutkan. Oh, tapi kalau sambil jalan, dia nyanyi, guys, ya. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Skibidi, dub-dub. Nip, nip. Ayo, Paunet, kita ganti lagi, Pak. Dan selanjutnya kita akan mencoba menggunakan Skibidi toilet yang warna emas ini, guys, ya. Dan kalau kita lihat dengan sebelahnya, itu kayak nggak ada bedanya. Cuma beda di toiletnya aja, guys, ya. Ini warna emas dan ini warna putih, gitu. Tapi biasanya animasinya berbeda. Ayo, Pak. Kita coba pakai yang warna emas terlebih dahulu. Wah, ini keren juga, nih. Jangan sampai ngebak lagi, Paunet, ya. Oh, nggak, Paunet. Tadi soalnya udah dua kali, Paunet ngebak-ngebak mulu. Nah, di sini dia kalau jalan sambil nyanyi juga, nih. Ayo, nyanyi lagi, dong, kocak. Kok kakak nyanyi? Nyanyinya sepertinya mut-mutan doang, guys, ya. Nah, ini dia mau nyanyi, nih. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Dan dia nggak nyanyi lagi, kocak. Nggak mut, ya, Paunet. Oke, sekarang kita akan coba animasinya. Kalau ke kiri seperti ini, ke atas seperti ini. Oh, dia ketawa. Keren banget, guys, animasinya. Dan di sini ada flashnya juga. Bentar, ada bug-nya, guys, ya. Langsung muncul semua kepalanya, Paunet. Oh, my, ma'am. Sangat menyeramkan, guys, ya. Dan sekarang kita akan coba animasi yang kedua, guys. Yaitu mati. Nah, ini dia ke flash gitu, ya. Lalu menghilang. Dan di sini ada menyamar juga. Seperti tadi. Sama, guys. Masuk ke dalam toilet, gitu, kan. Dan tiba-tiba dia akan muncul. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Skibidi, dub-dub. Nip, nip. Ayo, Paunet. Sekarang kita ganti lagi, Paunet. Oke, sekarang kita akan menggunakan Skibidi Toilet yang warna kuning dengan toilet berwarna putih, guys, ya. Tapi kita nggak akan pergi ke map-nya, coy. Takutnya gerakannya sama aja, gitu, kan. Oke, di sini ada animasinya. Ke kiri seperti ini. Ke kanan seperti ini. Ke atas seperti ini. Ke bawah seperti ini. Animasinya kayaknya sama aja, deh. Pada cuma beda toilet toang, gitu, kan. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Skibidi, dub-dub. Nip, nip. Dan di sini ada gerakan mati juga. Wow, langsung muncul lebaknya, guys, ya. Kepala yang paling atas ini yang paling serem, sih, menurut Pandu Gaming. Ayo, Paunet. Kita langsung ngeflash. Dan ini dia. Dan di sini ada menyamar juga, nih, guys. Menyamar kayaknya sama aja. Dan ya, itu aja gerakannya. Ayo, Pa. Kita restit karakter lagi, Pa. Dan selanjutnya kita akan mencoba Skibidi Toilet Tentara. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Ayo, Paunet. Kita pergi ke dalam map-nya. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Skibidi, dub-dub. Nip, nip. Waduh, kelewatan, ya. Malah meninggoy, Pandu Gaming. Nabrak Bandit sepertinya, ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam map-nya, guys. Sini dia. Skibidi, dub-dub. Yes, yes, yes. Skibidi, dub-dub. Nip, nip. Bisa nyanyi juga. Apa, sini, kau, Pandu Gaming. Akanku tembak-tembak, kau. Nah. Jangan tembak aku, Paudat. Emangnya bisa nembak, Pandu. Wow, keren banget. Tapi ini kan game roleplay. Berarti, Pandit, nggak bakal bisa membunuh Pandu Gaming. Oke, ternyata animasinya yang nomor empat, guys. Lihat, ya. Rasakan ini, Paudat. Jangan terlalu deket-deket, dong, kocak. Masa kalau mau perang sedekat itu, sih? Dan kalian lihat, guys. Menurut Pandu Gaming ini keren banget, cuy. Ada animasi tembaknya. Dan ada roda tank-nya. Keren banget. Dan sekarang kita akan coba animasinya. Pertama, bernyanyi. Kayaknya sama aja, Pandit. Dengan yang warna kuning tadi, ya. Dan di sini ada mati. Ada bug-nya lagi muncul. Dan kita akan coba flash. Ini dia. Dan animasi yang ketiga adalah menyamar. Ini bagus, nih, Paudat. Kalau sedang perang, nyamar jadi toilet, gitu, kan. Saat musuh datang. Langsung tembak. Ya, rasakan ini, Paudat. Ayo, Paudat. Kita akan coba naik mobil, Paudat. Walaupun kita adalah mobil tank, gitu, kan. Tetap naik mobil. Dan bug-nya sama, guys, ya. Kepalanya jadi muncul, gitu. Dan mungkin aja itu artinya Skibidi Toilet ini memiliki empat kepribadian, guys, ya. Karena dia memiliki empat kepala, gitu, kan. Oke, yang terakhir kita akan mencoba. Jimen Skibidi Toilet berwarna merah, guys. Wow, besar banget, cuy. Ini keren banget, sih. Ayo, Paudat, kita masuk ke dalam map-nya, Paudat. Nah, ini dia, guys. Kita udah berada di dalam map-nya. Skibidi Dab-Dab, yes, yes, yes. Skibidi Dab-Dab, nip, nip. Skibidi Dab-Dab, yes, yes, yes. Skibidi Dab-Dab, nip, nip. Dan kita akan lihat apakah dia akan bernyanyi atau enggak, guys, ya. Ayo bernyanyi, bernyanyi. Ini agak susah, guys, ya. Menyuruh dia bernyanyi. Padahal Skibidi Toilet itu kan suka banget bernyanyi, gitu, kan. Tapi Skibidi Toilet yang ini aneh banget. Mood-moodan. Kalau enggak mood, enggak pengen nyanyi. Ayolah, bernyanyi. Kagak mau sepertinya. Dan di sini ada menyamar. Oh, menyamar sama seperti tadi, ya. Masuk ke dalam toilet. Dan ini bisa ngumpet, muncul, ngumpet, muncul, ngumpet, muncul, ngumpet, muncul. Coba cepetin kayak gini, Paudat. Waduh, orang yang melihatnya pasti ketakutan, ya. Dan di sini ada nomor dua, malas. Oke, kita akan coba. Wow, keren banget, guys. Rasakan ini. Bakar semuanya, Paudat. Wah, keren animasinya. Dan kita bisa muter gini, Paudat. Wow, look at this, guys, ya. Kita menghancurkan semuanya. Keluar laser dari mata Skibidi Toilet ini, guys, ya. Dan ngomong-ngomong kalian komentar di bawah, guys, ya. Ini Skibidi Toilet apa, sih? Paudat game penasaran. Warnanya merah gitu. Apakah ini karakter Banban, guys? Atau karakter iblis saja? Soalnya warnanya merah. Paudat game ini langsung berpikir. Ini adalah karakter Banban, guys, ya. Oke, guys. Sekarang, Paudat game ini dan Paudat ganti ke game yang baru, yaitu game Skibidi Toilet. Wow. Ini apaan, Paudat? Paudat, ini adalah kameramen, Paudat Gimi. Tapi kameramen apa, Paudat? Oh, ini kameramen samurai, guys, ya. Oh, my mom. Ada karakter baru, guys, ya. Nah, ini tujuannya Paudat Gimi. Paudat Gimi nggak akan mencari-cari Skibidi Toilet. Melainkan langsung membeli game pass-nya, guys, ya. Nah, di sini ada titan lampu merah, Paudat. Oke, kita coba pakai ini dulu, guys, ya. Sepertinya anggota Skotim yang lainnya yang menggunakan akun ini udah membelinya. Nggak tahu Babila ataupun Melobi. Wah, keren banget. Ada tombaknya juga, gitu kan. Dan ini siapa, Paudat? Inilah Paudat. Oh, ini Paudat. Paudat jadi apa, Paudat? Ah, Paudat titan Siren Head. Wah, iya juga, Paudat. Dan ada turbo-turbo-nya gitu. Tapi kenapa tangannya Paudat seperti ini? Ah, Paudat seperti ini apanya, Paudat Gimi. Oh, ini mungkin ngebak, Paudat, guys, ya. Tapi di pandangannya Paudat mungkin berbeda. Oke, nanti Paudat Gimi akan coba pakai juga. Dan ini dia karakter titan lampu merah, guys. Dia menggunakan tombak gitu. Dan ada jumpscarenya. Wow! Jumpscarenya nusuk gitu. Rasakan, ya. Dan sepertinya Paudat bukan karakter titan, guys, ya. Soalnya karakternya nggak terlalu besar, coy. Oke, kita akan coba lihat. Oh, yang ini kita akan coba pakai juga. Nah, lihat nih, guys. Dia bisa terbang sambil membunyikan sirenenya, guys, ya. Ngoong. Ngoong. Keren banget. Oke, sekarang kita akan coba membeli game pasnya, guys, ya. Yaitu Titan Samurai. Dan di sini harganya 150 robux. Langsung kita beli, guys. Dan ini dia, guys. Titan Kameramen Samurai. Wow! Paunat, jadi apa tuh, Paunat? Apa, Paunat? Jadi Titan Ultra Upgrader TV Man. Yang baru, Paunat. Ya, bentar dulu, Paunat. Pada gini lihat dari samping. Ini TV-nya digabung-gabung gitu, guys, ya. Jadi banyak TV-nya. Bayangkan. Coba jumpscarenya, Paunat, seperti apa? Yo ampun. Jumpscarenya cuma menampar doang. Nggak bisa terbang, tuh, Paunat. Padahal ada sayapnya, guys, ya. Dan ini dia, guys. Titan Kameramen Samurai. Kita akan coba tebas, Paunat. Ya, rasakan ini, Paunat. Ya. Ya, Paunat meninggal. Keren banget, guys. Dan cara jalannya seperti ini. Tapi dia nggak bisa lari, guys, ya. Kalau lompas seperti ini. Dan nggak bisa terbang juga. Karena nggak ada jetpack-nya. Oh, ternyata animasi menebasnya seperti ini, guys, ya. Menggunakan kedua pedangnya gitu. Kayak diputer. Wah, keren. Dan berikutnya kita beli apa lagi, ya? Disini ada Titan apa, nih? Mikrofon, guys, ya. Mikrofon kocak. Bayangkan, Mik dijadiin monster, gitu, kan? Kita akan coba beli yang keren. Ini kayaknya keren, nih, guys. Ini apaan, nih? Ini adalah manusia monitor ultimate, guys, ya. Kita langsung beli aja. Wow, harganya mahal juga, guys. Tapi nggak apa-apa. Semoga aja keren. Dan ini dia. Ini apaan, cuy? Oh, memang besar banget. Ini sepertinya Videotron gitu, guys, ya. Yang biasa di perempatan gitu. Dan ini kakinya terbuat dari Bor, nih. Wow. Dan dia sangat besar, guys, ya. Bahkan dua kali lipat dari karakernya Paunat. Dan juga karakter Titan Samurai. Dan kita coba jumpscarenya. Wow, dia lompat lalu menyeruduk, guys, ya. Kita coba lagi. Ya, rasakan itu. Karakternya seperti hantu gitu. Nggak sih cara terbangnya? Oh, ya, tajan, nih. Dan ya, guys. Mungkin cukup sekian dulu episode kali ini, ya. Dan kalau kalian suka seperti biasa, jangan lupa untuk di-pencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax